mungkin gua boleh sesekan kali ya sebentar oke jadi disini materi kita yang pertama itu tentang absorption costing dan variable costing ini soal itu gua ambil dari soal gua tahun lalu pas UTS jadi mungkin kemungkinan besar masih agak-agak mirip jadi kalau materi ini tuh sebenarnya membahas tentang dua metode costing untuk suatu produk ya atau inventurable costingnya dimana disini kalau misalkan variable costing itu lebih menganggap kalau misalkan manufacturing overhead itu ada dua jenis itu variable dan fix manufacturing overhead nah jadi untuk yang manufaktur overhead ini itu dibagi dua kalau menurut variable costing kalau variable itu untuk produk costnya dan kalau fix manufaktur overhead itu untuk period cost kan teman-teman ini kan udah pada belajar juga kan kalau di akunasi biaya itu kan ada product cost dan period cost product cost itu buat ingat kembali jadi biaya yang berkaitan dengan penjualan suatu produk produk nih misalkan penjualan tahun ini seribu ton nah jadi nanti buat memproduksi produk itu nah biayanya itu sekitar seribu ton untuk memproduksi barang tersebut kalau misalkan period cost itu lebih kepada biaya-biaya yang nggak berkaitan dengan penjualan perusahaan misalkan kayak sewa pembangunan atau mungkin disini fix selling and administrative expense dan lain-lain nah kalau sedangkan absorption costing itu itu tuh istilahnya kayak manufaktur overheadnya itu nggak dibedain gitu jadi produk cost untuk absorption costing terdiri dari dark material dari keleber variable manufaktur overhead dan fix manufacturing overhead nah jadi titik poin bedanya tuh ada di situ aja setelah itu kita masuk aja ke soal yang pertama dimana disini equity ini memproduksi high-end bottle water dimana tiap 500 milinya itu dijual seharga 5 dollar kemudian disini ada income statementnya tahun 2020 dan 2021 nah dari elemen-elemen income statementnya ini ini bisa kita lihat nih kalau misalkan jenis income statement ini ya yaitu absorption costing kenapa soalnya disini tuh dia nggak breakdown bedanya antara variable manufacturing overhead dan fix manufacturing overhead jadi kalau misalkan nggak ada akun itu di dalam income statementnya berarti anggap aja ini absorption costing nah kalau udah kita disini lihat lagi untuk bagian informasi tambahannya dimana tahun 2020 dan 2021 itu equity itu applied standard costnya untuk variable costnya itu sekitar 2 dollar dan allocated fixed manufacturing overhead costnya per bottle water itu sekitar 1 dollar kemudian pada tahun 2020 dan 2021 equity ini nih nge schedule production dimana tahun 2020 nya itu 12 juta botol sedangkan untuk yang 2021 itu 13 juta botol kemudian untuk fix manufacturing overhead costnya itu sekitar 12 juta di tahun 2020 dan untuk tahun 2021 itu sekitar 13 juta nah kemudian teman-teman juga harus notice juga kalau misalkan disini fixed manufacturing overhead costnya itu allocated base-nya adalah number of units produce di dalam produk tersebut kemudian diketahui juga marketing expensesnya itu adalah 4 juta yang terdiri dari fixed salary cost dan sisanya itu merupakan variable cost yang bergantung kepada total penjualan botol air tersebut oke kalau udah disini kita langsung masuk ke jawabannya ya gimana dia kan di dalam soal itu kan udah ada nih tabel absorption costingnya nah teman-teman disini tuh bisa tulis dulu nih kayak misalkan tadi price-nya itu berapa per botol kemudian variable costnya dan disini teman-teman juga bisa nyatet variable marketing expense per unit ya caranya itu adalah disini teman-teman bisa ngurangin antara marketing expense dikurang dengan quantity sold pada tahun berjalan dibagi sama eh sorry salah ternyata disini marketing expense dikurang fixed marketing expense dibagi dengan total quantity sold pada tahun berjalan gimana disini kan tadi marketing expense itu kan 15.000 kemudian fixed-nya itu 4.000 nah berarti kan sisanya itu adalah merupakan variable marketing expense kan berarti disini variable marketing expense sebenarnya adalah 11.000 nah untuk nyari tau per unit ya kita tinggal bagi aja sebanyak total quantity soldnya yaitu 11.000 nah disini kita dapat variable marketing expense per unit itu 1 dolar untuk tahun 2020 sedangkan untuk yang tahun 2021 itu sama 1 dolar rumusnya itu masih sama kayak tadi oke kalau udah kita masuk ke variable costing untuk yang pertama dimana disini soal pertama itu disuruh menyiapkan income statement bagian operating untuk tahun 2020 dan 2021 menggunakan variable costing method nah disini teman-teman bisa bikin dulu nih schedule of productionnya nih nah tadi kan diketahui tahun 2020 itu perusahaan ingin produksi 12 juta nah ini gue sederhanain aja jadi 12 ribu kemudian disini quantity soldnya ini 11 ribu dapet dari mana kak nah jadi tahun 2020 ini 11 ribu quantity sold itu dapet dari total revenue nya dibagi dengan selling price nya nah hasilnya adalah 11 ribu unit sedangkan untuk ending inventory nya ini bisa kita dapet dari total quantity produce dikurang dengan total quantity sold yang hasilnya adalah 1000 unit botol nah habis bikin 2020 teman-teman boleh langsung ke 2020 income statementnya atau bikin dulu nih schedule production untuk tahun 2021 nah sedangkan kalau yang 2021 ini kuantiti produce nya itu dapet dari disini sih untuk total quantity produce itu adalah cost of manufacturing dibagi sama variable cost ditambah allocated fixed cost nah itu adalah quantity produce nya atau disini kan juga di soal itu diketahui ya kalau misalkan total produce di 2021 nya ini adalah 13 juta jadi teman-teman bisa langsung nyatet aja nih 13 juta disini tanpa harus ngitung nah kalau quantity soldnya masih sama remusnya yaitu revenue dibagi dengan total selling price per unit ya hasilnya adalah 12 ribu nah dari itu kita bisa tahu nih ending inventory nya yaitu 2 ribu dapet dari total quantity produce dikurang sama total quantity sold oke kalau udah kita masuk ke bagian income statement nya tahun 2020 ini tuh tadi udah diketahui revenue nya adalah 55 ribu sedangkan ini kan variable costing berarti untuk cost of goods soldnya ini mesti kita breakdown dulu ke bagian variable variable nya disini tadi di soalnya kan beginning inventory nya tuh gak ada ya jadi disini kita nolin aja terus kemudian untuk variable manufacturing cost nya itu teman-teman bisa dapet dari perkalian antara variable cost per unit dikali dengan total quantity produce nah itu hasilnya adalah 24 ribu nah itu hasilnya adalah 24 ribu tapi ada cara lainnya juga itu bisa teman-teman kurangin dari cost of manufacturing dikurang sama fixed manufacturing overhead cost hasilnya juga sama 24 ribu nah habis itu kalau udah kita bisa tahu nih ternyata cogas kas untuk tahun 2020 ini adalah 24 ribu dolar itu didapet dari penjumlahan antara beginning inventory ditambah dengan variable manufacturing cost nah selanjutnya itu kita cari tahu dulu nih ending inventory nya itu ada berapa sih jadi ending inventory nya itu ini 2 ribu dolar dapat dari tadi kan kita udah ngitung ya ending inventory tahun 2020 itu 1 ribu dolar eh seribu unit sedangkan untuk variable cost per unit itu adalah 2 dolar jadi disini ending inventory nya adalah 2 ribu dolar nah kalau udah kita dapet nih berarti variable cost of goods sold ya yaitu 22 ribu dolar itu dapet dari cogas dikurang dengan ending inventory nah kalau udah kita disini tadi kita bisa hitung variable operating cost itu kita hitung dari variable marketing expense dikali dengan quantity sold ya yaitu 11 ribu dikali 1 nah ini kan kebetulan di soal itu hanya ini ya marketing expense kalau misalkan nanti di soal ujian teman-teman ada expense yang lain yang berkaitan dengan operating itu teman-teman bisa tambahin juga di bagian ini nah kalau udah tinggal kita kurangin aja nih atau revenue dengan cost cost nya itu kita dapet contribution margin sebesar 22 ribu nah kalau udah ini kan variable costing ya kita itu belum menghitung fixed cost nya itu berapa nah jadi disini ada bagian sendiri yaitu fixed cost yang pertama itu ada fixed manufacturing of rate cost nya itu 12 ribu tadi udah diketahui dari soal kalau misalkan fixed cost untuk manufaktur nya itu adalah 12 ribu sedangkan untuk operating nya itu adalah 9 ribu dapet dari mana nah dapetnya itu dari ini fixed general and administration expense ditambah sama fixed marketing expense nah jadi hasilnya adalah 9 ribu dolar nah dari penjumlahan ini kita udah dapet nih total fixed cost yaitu itu adalah 21 ribu jadi operating income untuk tahun 2020 dengan menggunakan variable costing adalah 1 ribu dolar itu dapet dari contribution margin dikurang dengan total fixed cost nah kalau udah kita langsung lanjut ke tahun 2021 jadi tahun 2021 ini merupakan lanjutan dari tahun 2020 dimana disini tadi kan dijelasin kalau tahun 2021 perusahaan itu menerima revenue sebesar 60 ribu dolar dimana disini beginning inventory nya ini udah mulai ada nih soalnya tadi kan tahun 2020 itu kan masih ada sisa seribu unit nih nah jadinya itu di tahun 2021 awal itu di beginning inventory nya ada seribu unit juga tapi harganya adalah seribu unit ini dikali sama variable cost per unit nya yaitu 2 ribu dolar disini nah kalau udah kita bisa ngitung lagi variable manufacturing cost itu hasilnya tadi sama masyarakat tadi yaitu total quantity produce dikali sama variable cost nya hasilnya hasilnya adalah 26 ribu nah dari perhitungan tadi kita bisa dapet nih untuk cogas itu adalah 28 ribu dan untuk ending inventory nya jangan lupa soalnya kan tahun 2021 ini tadi udah kita hitung itu ada ending inventory sebesar 2 ribu unit jadi ending inventory tahun 2021 itu tinggal dikali sama variable cost per unit nya dan hasilnya adalah 4 ribu dolar nah kalau udah kita dapet variable cogs nya yaitu 24 ribu nah kalau udah sama seperti tahun 2020 kita cari juga nih variable operating cost nya disini nih sebenernya operating cost nya itu ada 2 yaitu marketing sama general and admin expense cuman disini untuk yang general and admin expense itu gak dijelasin ada variable ya jadi disini variable operating cost nya itu kita ambil dari si marketing expense nya aja gitu jadi disini 12 ribu itu dapetnya dari quantity sold dikali sama variable marketing expense per unit untuk tahun 2021 hasilnya adalah 12 ribu udah deh abis itu tinggal kita hitung aja contribution margin nya disini kita dapet 24 ribu dan untuk fixed cost nya itu itu masih sama kayak tadi dan kita dapet operating income nya adalah 2 ribu rupiah gitu sampai sini ada yang mau nanya gak kalau gak ada lanjut ke nomor 2 nya jadi kalau nomor 2 ini kita disuruh rekonsiliasi dan jelaskan perbedaan operating income diantara 2 metode yang berbeda ini nah jadi singkatnya ini nomor 2 ini pengen tau kok bisa sih variable costing dan absorption costing ini beda gitu dari tahun 2020 dan 2021 bedanya itu ada di mana nah untuk cara tau bedanya ini temen-temen bisa cara tau dengan cara mengurangi antara operating income absorption costing dengan variable costing nah disini kan untuk tahun 2020 itu buat operating income absorption costing itu kan 2 ribu sementara untuk yang variable costing itu seribu nah berarti kan disini selisihnya adalah seribu dolar nah nah disini seribu dolar itu dapat dari mana itu dapatnya dari tadi kan perbedaan mendasar antara variable costing dan absorption costing itu kan terletak di bagian fixed manufacturing overhead nya ya nah disini untuk rekonsiliasi juga dapat dari situ jadi disini tuh untuk cara selisihnya juga dari fixed manufacturing overhead ending inventory nya dikurang sama fixed MOH untuk beginning inventory nah disini kita dapet tadi kan untuk yang ending inventory tahun 2020 itu kan seribu unit dikali satu dolar nah sedangkan sedangkan untuk beginning itu masih nol dan hasilnya adalah seribu dolar gitu nah untuk tahun 2021 juga masih sama caranya kayak gitu juga tinggal ngurangin aja absorption costing operating income nya dikurang sama variable costing operating income sama dengan fixed MOH untuk ending inventory tahun 2021 dikurang sama fixed MOH beginning inventory tahun 2021 hasilnya adalah seribu dolar nah disini kalau teman-teman disuruh jelasin berarti penjelasannya adalah melalui rekonsiliasi tersebut dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara operating income dari absorption costing dengan variable costing itu terletak pada fixed MOH ending inventory dengan fixed MOH beginning inventory dari masing-masing tahun gitu sampai sini ada yang mau nanya nggak sebelum kita lanjut ke soal 2 Kak mau boleh lihat yang yang warna-warni itu dulu nggak sebentar oh iya boleh oke udah Kak terima kasih Kak iya sama-sama oke gue lanjut ya ke problem 2 kalau nggak ada lagi disini soal nomor 2 itu berkaitan dengan cost volume profit analysis ini tuh soal tahun lalu juga ini persentasenya 20% nih lumayan lumayan gede jadi cost volume profit analysis nih sebenernya pengen tahu sih perusahaan ini kayak kalau misalkan ada perubahan-perubahan asumsi itu kita bakal ngasilin costnya berapa profitnya itu berapa gitu nah di dalam problem 2 ini temen-temen harus paham beberapa rumus disini kayak misalkan ada contribution margin margin of safety kemudian ada target operating income dan lain-lainnya sebenernya yang paling banyak muncul tuh nanti mungkin contribution margin BEP target OI MOS paling itu sih kalau operating leverage tuh jarang keluar biasanya di ujian nah jadi untuk nomor 2 disini anima bakery ini menjual 2 jenis roti yaitu white bread dan full white bread dimana disini untuk selling price itu 5 dolar untuk white bread dan whole white bread itu 8 dolar dan disini ini adalah info-infonya ada ingredient cost direct processing labor cost kemudian ada packaging material cost dan marketing commission 10% dari selling price dari tiap-tiap rotinya berarti disini kalau kita masukin ke jawaban itu di bagian yang marketing expense itu temen-temen tinggal kaliin aja 10% dikali sama 5 dolar untuk yang full white juga masih sama itu 10% dikali dengan selling price nya kalau udah disini kita langsung masuk ke informasi tambahannya dimana disini anime bakery ini butuh menyewa dapur industri di BSD City nih itu rental fee nya sebesar 166.000 dolar per tahun kemudian untuk fixed gna expense ya itu 121.750 dolar nah pada tahun 2022 anime bakery ini berekspektasi untuk menjual setiap 5 roti full white itu dijual juga 3 roti dari white bread jadi dengan kata lain si anime bakery nya ini pengen jual secara bundling gitu kalau temen-temen udah tau kalau bundling itu kan kayak paketan gitu kan kayak misalkan jual A itu bersamaan dengan jual B nya gitu nah jadi itu yang pengen dilakukan oleh anime bakery nah kemudian si anime bakery nya ini pengen tau nih seberapa banyak sih penjualan bundling ini untuk mencapai BP gitu nah itu makanya disini dibutuhin cost volume profit analysis atau CVP analysis nya nah disini kita langsung masuk ke soal yang pertama berapa banyak sih dari roti white breadnya dan whole white bread yang anime bakery harus jual pada tahun 2022 untuk mencapai break even quantity dan berapa break even revenue nya nah jadi untuk yang soal nomor 1 itu temen-temen masih menghitung dengan gampang ya bisa dibilang dengan gampang itu temen-temen tinggal hitung aja pertama itu contribution margin ya cara mencari contribution margin itu adalah temen-temen tinggal ngurangin aja antara selling price dikurang dengan variable cost per unit nah itu kita dapet yang namanya contribution margin per unit untuk whole white bread juga sama nah kalau udah kita ini bisa dapet nih untuk contribution margin per bundle nya caranya itu adalah disini dari masing-masing contribution margin itu dikaliin sama berapa jumlah produk yang ingin dijual kayak misalkan disini untuk white bread ini kan dia pengen jual 3 roti itu dikali sama contribution margin per unit ya 1,2 dolar sedangkan untuk whole white bread itu kan tadi mau jual 5 roti dikali sama 0,47 nah itu hasilnya adalah 5,95 dolar per bundle nya jadi disini si anime bank ini bisa menerima contribution margin per bundle itu sekitar 5,95 dolar per bundle nah dari angka ini kita bisa nyari nih BEP quantity nya dimana disini rumus BEP quantity itu kan kita lihat disini BEP quantity nih kan fixed cost per contribution margin per unit sorry ini jadi dari sini kita bisa nyari buat BEP quantity nya yaitu fixed cost nya tadi kan diketahui 287.750 itu dapat dari penjumlahan antara si rental fee ditambah sama general and admin expenses nah itu tinggal kita bagi aja sama contribution margin per bundle nya nah kita dapat BEP quantity nya sekitar 48.361 nah tapi dari mana sih sebenarnya rumus ini jadi rumus ini itu kalau misalkan teman-teman lupa itu teman-teman ingat aja rumus dasar itu adalah fixed cost sama dengan BEP dimana untuk mencapai suatu break even point itu perusahaan itu harus bisa ngebayar fixed cost nya dulu gitu nah jadi dari rumus ini teman-teman bisa nyari nih untuk BEP per unit nya itu tinggal dibagi aja antara fixed cost dibagi sama contribution margin per unit atau kalau disini kan per bundle jadi per bundle nah kalau udah disini kita tinggal cari aja deh BEP quantity nya disini untuk white bread itu tinggal kita kali antara BEP bundling nya dikali sama total yang pengen dia jual itu kan tadi 3 3 roti ya jadi 48.361 dikali 3 hasilnya 145.084 untuk whole white bread nya juga sama tinggal dikali sama total yang ingin dia jual yaitu 5 jadi disini hasilnya adalah 241.807 nah kemudian setelah kita dapat BEP quantity nya kita bisa langsung dapet nih BEP revenue nya caranya gimana tinggal kita kali aja dari masing-masing ini kita kali dengan selling price nya gitu tadi kan selling price nya itu adalah 5 dollar kan ya 5 sama 8 nah itu tinggal kita kaliin aja dari masing-masing produk untuk mendapat yang namanya BEP revenue gitu oke udah nomor 1 udah sampai sini ada yang mau ditanyain gak? nah kalau gak ada gue lanjut ya ke nomor 2 disini nomor 2 itu udah ada mempertimbangkan adanya tax rate tax rate itu sebesar 25% yang ditanyain adalah berapa banyak roti yang mesti dijual oleh si Anima Bakery jika si Anima Bakery ini pengen mendapatkan after tax income sebesar 648 ribu nah ini kita anggap sebagai target net income ya atau target NE nah kalau di rumus ini kan target net income itu sama dengan target operating income dikali sama 1 min percentage dari taxnya atau ini dengan kata lain ini udah bersih dari taxnya dan disini hal yang pertama-tama teman-teman harus cari itu adalah target operating income gitu nah disini kan kita bisa cari nih target operating income itu kita dapat dari target net income 648 dibagi sama 1 dikurang 25% hasilnya adalah 864 ribu nah dari hasil target operating income ini kita bisa dapat nih fixed cost nya itu tadi kan fixed cost nya itu 287 ribu 750 nah habis itu baru deh kita bisa dapat quantity to achieve target net income nya nah itu remusnya adalah fixed cost ditambah target operating income dibagi sama contribution margin per unit kalau disini berarti 287 750 ditambah 864 ribu dibagi sama contribution margin per bundling nya yaitu 5,95 hasilnya adalah 193 571 bundle nah itu untuk quantity to achieve target net income dari segi banding nya kalau misalkan dari segi unit ya itu temen-temen tinggal kaliin aja sama unit yang ini dijual tadi tinggal kali 3 yang ini kali 3 yang ini dikali 5 nah udah deh nah terus gue juga bakal sedikit jelasin kenapa sih rumus buat nyari kuantiti ini tuh rumusnya tuh fixed cost tambah target operating income dibagi sama contribution margin per unit ya jadi disini kalau misalkan kita breakdown rumus ya ini kan quantity dikali contribution margin per unit dikurang fixed income eh fixed cost itu kan sama dengan operating income dimana kalau kita di breakdown lagi quantity dikali selling price dikurang quantity dikali variable cost dikurang fixed cost itu kan sama-sama operating income kan nah makanya itu ini disederhanain disederhanain hingga menjadi rumus kayak gini quantity sama dengan fixed cost ditambah target OI dibagi contribution margin per unit ya nah gitu sampai sini ada yang mau tanya nggak oke kita lanjut ya ke soal nomor tiga untuk nomor tiga ini anime bakery itu menerima tawaran nih untuk nyewa kitchen tambahan di BKI City dimana disini BKI City ini kitchennya ternyata lebih mahal dan bisa menyebabkan additional cost sebesar 28.200 dollar ini per tahun tapi disitu tuh alat-alatnya lebih update jadinya itu bisa menghemat karyawan atau direct labor sebesar 6% nah makanya disini kita mesti cari dulu nih direct labor cost yang baru nah kalau yang lama itu kan tadi untuk white bread itu 0,6 dan 0,75 nah untuk nyari yang new direct labor cost nya itu tinggal dikali aja yang lama dikali dengan 1 dikurang 6% hasilnya adalah disini 0,56 untuk yang untuk yang whole white bread itu 0,71 rumusnya itu masih sama itu 0,75 dikali sama 1 dikurang 6% nah 1 dikurang 6% ini itu kan menandakan bahwa adanya penurunan kan penurunan di bidang direct labor cost nya nah jadinya tuh kita kurangin tuh 1 dikurang 6% jadi lebih murah kita bayar direct labor cost nya kalau udah kita cari lagi nih untuk contribution margin per bundle nya soal kan tadi kan direct labor cost itu kan masuknya ke variable cost kan jadinya tuh mesti kita hitung ulang variable cost nya jadi disini untuk selling price masih sama nah untuk variable cost nya ini kita dapat dari 0,56 atau new direct labor cost ditambah sama sama kayak yang tadi coffee bean dan packaging material cost hasilnya adalah disini ini 3,26 sementara untuk yang whole weight bread nya itu 6,69 dan hasilnya adalah untuk yang contribution margin white bread itu 1,74 dan untuk yang whole weight bread nya itu adalah 1,32 kalau udah tinggal kita hitung lagi nih contribution margin per bundling nya yaitu untuk yang white bread tinggal dikali 3 ditambah dengan whole weight bread dikali 5 tadi atau total yang ingin dijual oleh dia hasilnya adalah 11,78 dollar itu untuk contribution margin per bundling nya nah tadi kan di soal itu disebutin nih kalau anima background nya ini pengen mencapai operating income sebesar 1 juta dollar nah jadi dari 1 juta dollar ini dia itu harus jual berapa sih supaya bisa sampai target operating income ini gitu jadi disini pakai rumus yang tadi masih sama fixed cost ditambah target operating income dibagi sama contribution margin per bundling nya disini kan berarti fixed cost nya itu adalah 315.950 nah disini tuh dapet dari fixed cost yang sebelumnya itu kan 287.750 nah sedangkan penambahan biaya nya tadi yang sewa baru itu 28.200 jadinya itu fixed cost barunya adalah 315.950 nah jadi kita bisa dapet nih untuk yang quantity to achieve target net income nya yaitu adalah 122.015 bundling kalau kita pisahin lagi ke dalam masing-masing produk itu untuk yang weight rate itu adalah 366.044 itu kita kaliin 3 ya tadi dengan yang bundling nya kalau yang whole weight rate itu kita kaliin dengan 5 gitu nah ini problem 2 udah selesai sampai sini ada yang mau tanya atau masih bingung nggak nah kalau nggak ada kita lanjut ke problem problem 3 ini membahas tentang operating budget jadi kalau operating budget ini sebenarnya tuh perusahaan kayak pengen tahu nih dari produknya itu bisa ngehasilin berapa operating income sih jadi kayak step by step itu ada revenue budget ya nanti ada COGS budget dan lain-lain jadi itu kayak kita step by step kita hitung satu-satu nih budget-budget yang ada nah ini jujur nih soal yang paling bikin lama biasanya jadi harus teliti dan latihan banyak-banyak sih buat soal yang ini jadi untuk yang problem 3 dimana disini Herma ini memproduksi camera bag dimana material utamanya itu adalah canvas dan leader company ini sedang mempersiapkan budget untuk bulan April tahun 2022 dan disini udah ada data-data terkait dengan budgeting April tahun 2022 nih jadi untuk selling price nya disini 1.500 per unit itu buat task nya dan disini gak dijelasin sih untuk yang direct material canvas nya jadi disini dia cuman ngejelasin untuk direct material si leader nya jadi disini temen-temen gak usah nyari buat canvas tapi fokus kepada leader nya aja gitu oke kalau udah disini ada standar material per bag nya kemudian material price dan lain-lain sebagainya nah disini temen-temen juga harus bisa ngeliat ada additional information dimana disini tiap akhir bulan itu perusahaan itu harus ada finish good inventory nya atau ending finish good inventory sebesar 12% 12% nya itu dari total penjualan bulan depan gitu nah sedangkan untuk yang direct materialnya itu itu juga ada ending inventory nya nih jadi ada 2 ending inventory ya jadi disini ada ending inventory finish good ya atau task nya tadi dan ending inventory dari si kulitnya tadi nah sedangkan kalau yang inventory kulitnya tadi itu sebesar 15% dari total produksi di bulan depan oke dah kalau udah disini kita bisa langsung masuk ke dalam soalnya nih soalnya itu yang pertama adalah kita disuruh bikin revenue budget di dalam dollar nah kalau revenue budget ini gampang temen-temen tinggal kaliin aja sales di bulan April dikali dengan selling price nya disini kan sales di bulan April itu 54.000 dikali sama selling price nya adalah 1.500 dollar per unit hasilnya adalah 81 juta dollar di bulan April kemudian abis itu kita mulai cari nih production budget nya itu berapa gitu jadi di production budget ini itu kita mau cari tahu berapa sih total unit yang mesti diproduksi oleh perusahaan tadi kan kita udah lihat ya disini di bulan April itu total sales nya itu adalah 54.000 dimana ending finish good inventory nya itu diproduksikan mencapai 5.460 nah ini dapat dari mana nah ini angka ini dapat dari yang 12% 12% dikali sama sales di bulan depan yaitu 45.500 nah disini kan 12% itu dari ending finish good inventory nah nanti ada lagi buat yang 15% nya nih kalau 15% itu nanti dipakai di direct material purchase budget jadi teman-teman harus perhatikan juga ya judulnya disini sekarang ada finish good nah kalau ini ada direct material gitu nah itu nanti bakal beda implementasinya nah kalau udah kita bisa tahu nih ternyata di bulan April ini perusahaan dia tuh membutuhkan produk tas sebesar 59.460 unit sedangkan di beginning inventory itu cuma ada 6.480 unit nah ini tuh dapat dari mana angka ini dapat dari ending inventory di bulan Maret gitu jadi logikanya adalah kalau misalkan ending inventory di bulan ini itu bakal jadi beginning inventory di bulan depan misalkan kalau yang ini kan beginning inventory April berarti hasil dari perkalian antara 12% dikali sama sales di bulan April yaitu 54.000 gitu nah jadi hasilnya adalah 6.480 nah ini hasil pengurangannya itu kita dapat production budget ini yaitu sekitar 52.980 unit nah tapi kok ini dikurang ya kenapa nggak ditambah aja kayak di yang pertama nih nah jadi logikanya kenapa dikurang karena kan tadi kan perusahaan ini butuh unit sebanyak ini kan 59.460 sedangkan di gudang yaitu cuma punya 6.480 nah otomatis kurang dong nah karena kurang tadi makanya perusahaan ini butuh produksi tambahan sebesar atau sebanyak 52.980 unit gitu nah ini udah ketemu untuk bulan April nah ini bulan Mei temen-temen harus ngitung juga nih nah nanti ini implementasi dari bulan Mei ini nanti ada di bagian yang lain gitu nanti aja sambil berjalan jadi yang dari bulan Mei ini salesnya adalah 45.500 sedangkan untuk ending finish good inventory nya itu dapat dari 12% dikali sama sales di bulan Juni yaitu 58.000 hasilnya kita tambahin antara sales dengan ending inventory nya yaitu 52.460 nah sedangkan untuk beginning inventory nya itu temen-temen gak usah hitung lagi tinggal ngambil dari sini aja soalnya kan ending inventory bulan April itu sama dengan beginning inventory di bulan Mei nah hasilnya adalah ternyata di bulan Mei perusahaan itu harus memproduksi sebanyak 47.000 unit botol gitu nah sampai di poin 2 ini ada yang masih bingung gak? kalau gak ada kita lanjut aja ke bagian nomor 3 nomor 3 itu kita disuruh nyari berapa sih pemakaian dari direct materialnya ini di dalam kuantiti maupun di dalam dolar nah karena ini materialnya cuma satu yang dicari ini langsung aja untuk bulan April itu temen-temen bisa nyari dengan cara total production dari finish good di bulan berjalan dikali sama berapa sih direct material yang dibutuhkan untuk memproduksi satu jenis unit gitu nah kalau disini kan tadi di bulan April ini kan produksinya itu 52.980 itu bisa kita kali dengan ini direct material per unit ya atau berapa kulit yang dibutuhkan untuk memproduksi satu jenis tas nah disini berarti 0,8 hasilnya adalah 42.383 meter untuk bulan April gitu nah kalau untuk yang di dalam dolarnya itu tinggal kalin aja antara ini dikali sama harganya nih harga sih direct materialnya yaitu 1.120 per meter ketemu deh ini adalah penggunaan direct material untuk bulan April nah selanjutnya itu kita bakal masuk ke dalam direct material purchase budget dimana disini kita itu akan mencari berapa sih budget untuk membeli direct materialnya nih pertama-tama itu kita harus cari dulu nih berapa yang bakal kita beli di bulan April caranya adalah tadi kan kita udah ngitung ya kita itu butuh berapa buat produksi yaitu sekitar 42.384 itu dari sini nih abis itu kita kan tadi namanya perusahaan itu kan nggak pengen adanya kehabisan bahan baku makanya itu kita mesti ada namanya ending inventory gitu itu ending inventory ini ditentukan 15% 15% dari total produksi bulan depan nah makanya tadi gua bilang kalau bulan Mei ini juga dibutuhin nah ini kepakaiannya disini gitu jadi disini tadi kan produksi bulan depan itu adalah 47.000 dikali sama 15% hasilnya adalah 7050 abis itu kita tambahin deh oh ternyata perusahaan ini tuh butuh direct material sebanyak 49.434 nih supaya bisa memenuhi kebutuhan di bulan April nah kemudian abis itu kita kurangin lagi dengan beginning inventory beginning inventory ini dapetnya dari sini sini ini adalah perkalian antara 15% dikali sama total production di bulan April cara berpikiran sama kayak tadi karena ini kan ee beginning inventory di bulan April berarti sebenarnya ini kan merupakan ending inventory di bulan Maret jadinya itu adalah 15% dikali sama total production di bulan April nah kita dapet beginning inventory nya adalah 7.947 abis itu kita kurangin jadi total yang mesti dibeli oleh perusahaan itu sekitar 41.487 meter untuk kulitnya gitu abis itu tinggal kita jadiin dollar aja deh kalau jadi dollar tinggal kita kaliin kaliin sama harganya tadi kan harga kulitnya itu per meternya 1.120 nah kita udah ketemu nih untuk purchase budget ya itu sekitar 46.465.440 oke deh kalau udah kita masuk ke nomor 5 itu kita disuruh ngitung direct labor budget ya kalau dari labor budget ini ini itu teman-teman bisa cari dengan cara berapa sih total produksi di bulan ini dikali sama berapa biaya direct labor per jamnya dikali sama total berapa yang dibutuhkan per unitnya dalam skala jam gitu nah kalau disini kan berarti total production di bulan ini kan tadi sekitar 52.980 kita catat dulu berarti sini 52.980 dikali sama DL cost per unit ya disini DL per unit itu 8 jam dikali sama 25 dolar hasilnya adalah 10.596.000 nah kalau udah disini kebetulan karena direct labornya cuma 1 jadi ya kita langsung totalin aja segini kalau udah kita masuk ke MOH budgetnya nih nah disini kan MOH nya ini kan ada 2 proses ya itu proses untuk purchasing and material handling dan general production dimana disini kan tadi untuk purchasing and material handling itu teman-teman bisa cari dengan cara berapa direct material yang mesti dibeli dikali sama ini 50 atau MOH per unit ya purchasing and material handling per unit ya berarti disini kan 41 487 dikali 50 sama dengan 2.074.350 nah ini tuh teman-teman sebenernya umusnya tuh nggak pasti soalnya tergantung dengan si ininya nih si allocation base ya dimana kalau yang purchasing and material handling itu kan allocation base nya adalah DM purchase nah kalau untuk yang general production overhead itu untuk direct labor hour nya gitu jadi disini untuk yang general production itu tinggal kali aja total direct labor hour atau total disini berarti 8 jam dikali dengan 8 dollar dikali dengan total produksinya yaitu 52.980 hasilnya adalah 3.390.720 nah habis itu tinggal jumlahin aja yaitu 5.465.070 nah ini untuk MOH nya oke kalau udah kita lanjut ke bagian budgeted unit cost of ending finish good inventory nah bagian ini tuh sebenernya perusahaan ini pengen tau nih tadi kan udah kita total totalin ya ada direct material direct labor dan MOH nya nih nah jadi dari total ketiganya ini per unit itu berapa sih jadi ini tuh bisa dijadikan patokan sebagai COGS nantinya gitu sebagai salah satu eh bukan COGS COGM nah kalau udah disini tadi kan diketahui jadi untuk yang direct materialnya itu cuma ada satu yaitu leader itu kan 47.470.080 itu kita ambilnya yang use ya direct material usage budget atau yang use nya nih yang dipakai jangan yang purchase soalnya kalau yang purchase itu kan istilahnya apa ya belum tentu dipakai gitu atau mungkin masih di bawah yang dipakai nah jadinya disini tuh murni kita pakainya yang usage nah ini untuk unit producer itu tadi kan di bulan April kita memproduksi sebanyak 52.980 unit sorry ini salah nah nah jadi tinggal kita bagi aja nih hasilnya adalah 8.96 dollar untuk direct labor hour dari labor nya itu itu kan tadi kita dapat 10.596.000 kita bagi sama unit produce nya itu adalah 200 sedangkan untuk MOH nya itu 5465070 dibagi sama 52.980 hasilnya adalah 103.15 dan ini adalah cost per unit dari ending finish good inventory nya yaitu sekitar 1199.15 nah sampai sini dulu nih ada yang bingung gak kak mau nanya lagi dong kak boleh nanya foto yang bagian DM purchase ya yaitu yang bagian ending sama begini nya gak dikaliin 0,8 meter kak oh oh ini ya oh ini ya bentar dulu hmm maksudnya enggak sih ya enggak dikaliin 0,8 soalnya disini emang udah soalnya disini kan untuk memproduksi apa tuh namanya satu jenis barang ini itu kan cuman butuh 0,8 meter jadi kayak ini istilahnya apa ya gak usah dikali lagi gitu dengan 0,8 meternya nanti kalau misalkan dikaliin 0,8 meter lagi itu bakal salah perhitungan gitu oke kak thank you oke deh ada lagi enggak yang mau nanya atau masih bingung nah kalau enggak ada kita lanjut ke nomor 0,8 itu untuk ending inventory budget disini ending inventory budget itu tadi kan kita ada dua ending inventory nih ada untuk direct material dan finish budget ya disini untuk yang ending inventory direct material ya itu kan tadi kita sisa 7.050 nih di bulan April sedangkan cost per unitnya itu adalah 1.120 nah ini adalah hasilnya finish goodnya itu tadi kita sisa 5.460 ini kita lihat dari schedule nomor 2 dan ini adalah cost per unitnya kita lihat dari schedule nomor atau budget nomor yang ini 7 nah kalau udah tinggal kita jumlahin aja 14.443.377,9 nah kalau udah kita bisa masuk nih ke CWGS budgetnya CWGS budgetnya itu tinggal kita pindah-pindahin aja sama yang udah dihitung diatas-diatas tadi nah tapi kan kalau beginning inventory ini kan belum dihitung jadi kita hitung dulu nih beginning inventory di bulan April itu kan tadi beginningnya adalah 6.480 dikali sama cost per unit production di bulan April yaitu 1.025 ini jadi hasilnya adalah 6.642.000 eh sorry ini di bulan Maret maksudnya ya soalnya ini masih kebawa dari bulan lalu soalnya masih beginning inventory nah disini kalau yang buat direct material use-nya itu tadi dapat dari yang ini soal nomor 3 dan untuk direct labornya itu kita bisa lihat dari soal nomor 5 sementara untuk MOH-nya itu dari soal nomor 6 itu tinggal pindah-pindahin aja itu kita jumlahin kita dapat COGM atau Cost of Goods Manufactured sebesar 63.531.150 oke kalau udah kita tambahin sama beginning inventory ternyata kita punya cogas itu sebesar 70.173.150 dan dikurang sama ending inventory-nya ending inventory-nya ini ini dapat dari yang ini ending inventory budget untuk yang finish good ya jangan yang leader-nya oke deh kalau udah ini adalah COGS-nya untuk soal nomor 9 nomor 10 kita tinggal bikin income statement budget-nya ini juga sama tinggal pindah-pindahin aja tadi kan revenue-nya 81 juta kemudian COGS-nya itu dapat dari sini dan kita dapat gross margin adalah 17.374.228 kemudian untuk marketing and distribution expense-nya itu kita dapat dari sini dimana di sini kan fix-nya itu adalah 1.780.000 ditambah sama variable cost-nya nih tapi ini kan masih per unit per unit sold berarti kita kaliin dulu yang variable-nya 45 dikali sama unit sold-nya adalah 54.000 hasilnya 4.210.000 untuk yang GNA expense itu tinggal kita salin aja soalnya udah ada di soal sebesar 2.918.000 dan ini adalah operating income-nya untuk April tahun 2022 oke deh abis itu oh iya ada yang mau nanya lagi nggak nih untuk soal nomor 3 yang agaknya banyak banget gitu kalau dulu sih di jaman gue ini soal babak pertama ya soal 1.2.3 tuh babak pertama babak kedua itu nanti kalau itu kan dulu kan gue online jadi dipisah gitu babak nanti problem 4.5.6 itu di babak kedua itu agak susah dulu tapi dulu tuh jaman gue problem 5.6 itu disuruh milih salah satu jadi nggak mesti dua-duanya nggak tau ntar temen-temen gimana nah kalau udah nanti lanjut aja dulu ke problem 4 tentang cash budget nah ini buat cash budget ini sebenernya kata kuncinya itu temen-temen harus bisa ngingat berapa minimum cash balance-nya nah cash balance ini nanti jadiin patokan buat berapa financing yang mesti kita pinjem gitu dari entah itu bank atau mungkin pihak lain gitu supaya si ending cash balance-nya ini masih di atas minimum cash balance-nya nah temen-temen harus ingat itu aja sih yang penting dan jangan lupa juga nanti dibikin schedule of cash receipt dan schedule of cash disbursement-nya oke kita mulai untuk soal yang problem 4 jadi century outlet ini itu memiliki perjanjian dengan bambam bank dimana kalau minimum cash balance ini adalah 8.000 kemudian kalau misalkan dia dibawah 8.000 maka bank itu otomatis akan meng-extend lini kredita itu dengan kelipatan seribu dolar dimana disini century outlet juga harus membayar kembali pinjamannya dalam kelipatan seribu dan ada bunga bulanan sebesar 1% untuk keseluruhan pinjaman di akhir bulan depan nah ini adalah estimated beginning cash balance kemudian ada estimated cash sales-nya disini kan beginning cash balance-nya itu adalah 8.800 kemudian untuk cash sales-nya ini oktober itu sekitar 16.000 dan november adalah 30.000 nah kemudian ada sales on account nih sales on account berarti kita punya pihutang kepada perusahaan lain dimana disini untuk yang actualnya itu dari bulan juni sampai bulan september dan untuk yang estimated itu dari bulan oktober sampai november nah ini minimum cash balance-nya yaitu 8.000 dan pinjaman yaitu multiple seribu maksudnya itu pinjaman multiple seribu itu gini misalkan nanti ending cash balance kita itu ini nih 3310 nah jadi disini multiple seribu itu maksudnya adalah kita mesti cari nih tadi kan 8.000 itu minimum cash balance-nya berarti kan disini nanti 8.000 ditambah sama berapa dikali seribu gitu jadi seribu dikali berapa yang hasilnya nanti masih bisa diatas 8.000 itu maksud dari multiple seribunya nah sedangkan disini ada bunga 1% oke kalau udah disini ada inventory purchases-nya nih inventory purchases-nya ini segini ini dan ada cash discount kalau misalkan kita bayar tepat waktu sebesar 2% yang dibayar pada bulan depan nah selain itu juga ada operating expense dari bulan Oktober sampai Desember oke deh kalau udah kita bisa bikin schedule of receive-nya nih nah schedule of receive ini itu di hitungnya dari sales on account-nya dan pertimbangan-pertimbangan atau persentase dari berapa sih yang kemungkinan dia bakal terima gitu disini kan di soal itu disebutin kalau misalkan bulan depan itu 63% 2 bulan kemudian itu 28% dan seterusnya nih dan setelah bulan ketiga itu ada kemungkinan nggak tertagih sebesar 4% nah kalau udah disini kita bikin schedule of cash receive nah untuk bulan Oktober itu kan 3 bulan 3 bulan belakang itu dimulai dari bulan Juli kan Juli Agustus September Oktober 3 bulan nah berarti disini piotang dari bulan Juli yang akan dibayar pada bulan Oktober itu diestimasikan sebesar 5% 5% kita hitung dari sini nih 5% dikali dengan penjualan on account di bulan Juli hasilnya adalah 5 juta nah sedangkan untuk yang bulan Agustus 2 bulan Agustus itu kan 2 bulan yang lalu nah berarti disini 28% dikali 125 juta hasilnya adalah 35 ribu sorry dan untuk yang bulan September nah ini kan baru berjalan sebulan jadinya itu masih gede nih kemungkinan kolektibelnya yaitu 63% dikali sama 123 ribu dan ini adalah total dari case receipt di bulan Oktober sedangkan untuk yang bulan November itu caranya masih sama 5% dikali dengan total penjualan bulan Agustus kemudian 28% dikali penjualan September dan 85% eh 63% dikali dengan total penjualan di bulan Oktober gitu nah ini adalah total case receipt di bulan November nah jangan lupa ternyata di soal itu disini disebutin bulan Oktober ini si perusahaan akan menerima not receivable sebesar 10 ribu dolar nah ini adalah case of schedule of case receipt nya sedangkan untuk yang schedule of cash disbursement nya itu bisa kita lihat dari bagian inventory purchase disini kan bulan September itu dia beli 120 ribu kan asumsiin asumsiin bulan depan dia langsung bayar jadi dia dapat cash discount sebesar 2% nah makanya disini kita hitung 120 ribu dikali sama 1 dikurang 2% nya yaitu sebesar 117.600 sedangkan untuk yang bulan November itu kita asalnya dari inventory purchase bulan Oktober berikutnya juga masih sama itu 100 juta kita kaliin dengan 1 dikurang 2% hasilnya adalah 98 juta nah ini adalah total cash disbursement bulan Oktober dan bulan November udah deh kalau temen-temen udah buat ini abis itu temen-temen bisa langsung buat cash budget nya nah ini pertama itu untuk bulan Oktober bulan Oktober itu tadi kan beginning cash balance nya diketahui 8.800 kemudian cash collectible itu dapat dari ini schedule of cash receipt di bulan Oktober kemudian ada jangan lupa ada cash sales nya itu sebesar 16.000 dan ada penerimaan dari not receivable sebesar 10.000 nah hasilnya disini pada bulan Oktober perusahaan itu punya cash available sebesar 152.290 nah kemudian untuk cash disbursement nya itu tadi kan kita keluarin duit nih keluarin duit untuk supplier dan juga operating expense kan berarti disini kita bisa lihat nih untuk yang bulan Oktober dia itu ngeluarin duit buat beli inventory itu sebesar 117.600 sedangkan untuk operating expense nya itu dapat dari sini 38.000 nah itu habis itu kita jumlahin dapat kita total cash disbursement nya sebesar 155.600 oke deh kalau udah kita bisa ngitung total cash needed total cash needed berarti kan cash yang dibutuhin kan yang dibutuhin di bulan ini nah itu tuh hasilnya sama dengan cash disbursement nya nih yaitu sekitar 155.600 ini di soal ini ya terus abis itu kita bisa tahu nih di bulan ini tuh cash kita itu surplus atau defisit sih itu caranya dengan mengurangin antara cash available dikurang sama cash disbursement hasilnya adalah minus 3310 nah karena dia di bawah minimum minimum jadi kan harus minjem kan nah karena dia harus minjem total pinjamannya ini gak sebarangan juga tadi kan udah dikasih tau kan kayak cara-caranya tuh gimana kayak disini kan minimalnya itu kan 8000 dan disini untuk minjemnya itu harus kelipatan 1000 1000 dolar jadi kita gak bisa nih kayak lempengin ke 8000 pasnya gitu jadi kita mesti nyari kelipatan dari 1000 nya itu nah kalau disini kan berarti kita hitung dulu 8000 1000 ditambah sama 1000 dikali nah disini kan mungkin kali 4 kali ya silahkan 12000 12000 nih nah itu berarti hasilnya 8690 kalau misalkan temen-temen bingung mau dikali berapanya sini bisa kita hitung dulu nih kita hitung dulu dengan cara ini dikurang sama minimum cash balance ya nah ini kan 11000 kan berarti otomatis kita itu minimal pinjem sebesar 12000 nya gitu supaya nanti itu bisa hasilnya itu diatas 8000 nah ini untuk cash budget di bulan oktober sampai sini ada yang mau ditanyain gak temen-temen oke kalau nggak ada kita lanjut ya kita lanjut ke bulan november nih bulan november itu kan sebenernya masih kelanjutan dari bulan oktober kan dan disini beginning cash balance nya itu tadi kita masih sama dengan ending cash balance bulan oktober yaitu 8690 ini cash collectible ya sumbernya itu masih sama dari yang ini schedule of cash receive di bulan november dan untuk yang cash sales nya itu sebesar 30.000 tapi di bulan november ini dia udah gak ngerima not receivable kita jumlahin semua berarti totalnya adalah 164.430 nah ini adalah total cash yang tersedia di bulan november dari penerimaan-penerimaan tadi nah untuk yang pengeluaran ya itu kan kita ngeluarin buat supplier dan operating expense juga kan jadi kita ini tinggal jumlahin aja 98.000 nya itu dapat dari schedule of cash disbursement di bulan november sedangkan untuk yang operating expense juga sama di bagian operating expense ini hasilnya 139.000 udah deh abis itu kita bisa nantuin total cash surplus atau defisitnya sebesar disini eh 25.430 nah karena ini disini dia udah di atas minimum cash balance jadi kita gak butuh minjem lagi nih dan di mana disini kan dia itu di atas cash balance dan pinjeman kan karena di atas itu semua dia juga wajib untuk membayar 12.000 dollar untuk membayar pinjemannya dan ada bunganya sebesar 100% itu 120 dollar oke deh kalau udah disini ada pembayaran dari efek financing sebesar 12.120 dan kita dapet ending cash balance ya sebesar 13.310 dollar udah deh untuk soal nomor 1 itu udah semua sekarang soal nomor 2 ini tinggal bikin balance sheetnya aja sih balance sheet akun-akun yang ngaruh dari adanya ini apa cash budget berarti disini kan untuk bulan Oktober tahun 2019 di akhir bulan itu angkanya itu dapet dari ini ending cash balance bulan Oktober udah guys berarti soal nomor 4 udah selesai sampai sini ada yang mau nanya gak oke kalau gak ada kita lanjut ke problem 5 karena ini bener lagi maghrib mungkin gue agak sedikit cepet dikit ya ini disini untuk problem 5 ini itu kita akan membahas tentang dari cost variances buat yang belum tahu variances itu sebenernya selisih sih selisih antara standar yang udah ditetapin sama yang udah kejadian atau yang aktualnya jadi ini bermain disitu-situ aja sih soal-soal ini jadi untuk yang soal nomor 5 itu disini untuk 1 April itu kan si granola ini memulai produksi produk baru dan company ini menggunakan standard cost system dan disini ada beberapa standard quality atau standard power dan lain-lainnya itu mulai dari dari material dari levelnya nah selama bulan Juni aktivitas di bawah ini itu berkaitan nih dengan nanti hitung-hitungannya kayak disini ada pembelian untuk mengakuisisi 10 ribu yard material dimana itu biayanya itu adalah 13,80 per yardnya kemudian produksi itu menggunakan 8 ribu yard untuk membangun 3 ribu unit dari produk baru dan seterusnya nah untuk soal nomor 1 ini kita disuruh menghitung varians di bidang direct materialnya nih yang pertama adalah hitunglah material price dan quantity variances oke untuk yang material price itu kan berarti kan kayak selisih harga material ya kan atau harga bahan-bahannya jadi disini kita tuh bisa fokus selisihin antara actual price dengan standard price-nya kalau disini kan berarti actual price-nya adalah 13,8 kan tadi kan udah dijelasin nih disini disebutin 13,8 sedangkan untuk yang standard price-nya itu atau standard yang udah ditetapin oleh perusahaan itu 14 nah berarti kan disini dia itu sebenarnya tuh belanjanya lebih murah kan makanya disini tuh hasilnya favorable kenapa? soalnya tadi lebih seneng karena lebih murah gitu nah sedangkan untuk actual quantity-nya itu kan 10 ribu ini digunakan untuk mencari berapa sih total variansnya kalau udah kita masuk ke materials quantity-nya kalau materials quantity varians berarti tuh kita pengen tahu nih berapa sih material yang sebenarnya digunakan dengan yang udah ditetapin standar oleh perusahaan gitu jadi disini kan dia itu sebenarnya pakai sebanyak 8 ribu yard nih 8 ribu yard sedangkan untuk yang standarnya dia itu 7 ribu 500 dapat dari mana kak? dapat itu dari sini tadi kan untuk memproduksi 1 unit itu kan butuh 2 setengah yard kan itu kita kali dengan total produksinya yaitu 3 ribu nah makanya disini standard quantity-nya adalah 7 ribu 500 nah untuk mencari berapa varians ya tinggal kali aja standard price dikali sama tadi selisih antara actual quantity dikurang standard quantity-nya gitu hasilnya adalah 7 ribu dollar itu unfavorable nah kalau udah kita langsung masuk ke yang B yang B itu itu kita disuruh bikin jurnal entry-nya nih jurnal entry-nya antara yang purchase of materials dan juga penggunaan dari materialsnya kalau yang purchase of material ini jurnalnya adalah debitnya ini masih raw material ya soalnya kan kita kan membeli raw material itu kita pakai harga actual-nya actual-nya kan eh enggak itu kita pakai harga standarnya sorry standarnya kalau misalkan raw material itu kita pakai standarnya nah kalau accounts payable ya kita baru pakai yang actual-nya kenapa? soalnya kan kita kan ngutang sama supplier-nya itu kan pakai harga yang udah sepakatin kan gak mungkin kita pakai harga standarnya gitu makanya disini accounts payable itu pakai harga aktual nah kalau udah jurnal pengikutnya itu namanya materials price variances-nya atau selisihnya yaitu 2000 kemudian untuk penggunaan dari materialnya disini berarti disini kita mengkredit nih raw materialnya raw materialnya tadi kan kita udah belikan kita beli 14 dolar kita pakenya itu 8.000 berarti disini 112.000 dolar sedangkan untuk work in progress-nya disini kita pakai yang standard quantity-nya standard quantity-nya yaitu 7500 400 dikali price-nya adalah 14 dolar nah jurnal pengikutnya yaitu adalah material quantity variances-nya gitu temen-temen sampai sini ada mau nanya dulu gak oke oke kalau gak ada kita lanjut ke soal nomor 2 nya tadi kan kalau soal nomor 1 itu kita fokusnya ke direct material kan sedangkan kalau soal nomor 2 itu kita fokusnya ke direct labor-nya atau si pegawainya gitu nah yang pertama kita disuruh tentuin labor rate dan efisiensi variances-nya kalau labor rate berarti ini hubungannya dengan price-nya gitu price si labor-nya nah ini kita berarti kita bisa fokus ke menghitung selisih antara actual rate dan standard rate-nya abis itu baru kita kaliin dengan actual hours-nya gitu yang mana disini kan actual rate itu adalah 8,6 8,6 itu dapet dari dapet dari disini si ini oh iya nih actual price dari si dari Klebernya itu kan 43 ribu kan dibagi sama total jam yang digunakan disini kan dia menggunakan 5 ribu jam kan untuk memproduksi sebanyak berapa unit ini 3 ribu unit dan cost-nya adalah 43 ribu makanya disini adalah actual rate-nya itu sebesar 8,6 nah tadi standard rate-nya disini 8 dolar per hour nah itu kita selisihin abis itu kita kaliin sama actual hour-nya dan hasilnya adalah 3 ribu ini unfavorable kenapa? soalnya kan kita itu disini membayar labor rate-nya itu lebih tinggi daripada yang udah kita standarin di perusahaan dimana hasilnya itu kan tadi kan 8,6 kan which is itu kan lebih tinggi daripada yang udah ditetapin oleh perusahaan kan disini unfavorable selanjutnya ini untuk bagian labor efisiensi varians nah namanya efisiensi berarti itu kan kita fokusnya kepada kuantiti sih dari labernya itu kuantiti dari labernya ini kuantiti dari labernya ini terutama kalau disini kan berarti dari labernya nah kalau udah berarti kita disini bisa fokus ke selisih posisi antara actual dari labernya dengan standar dari labernya dimana disini kan actualnya tadi kan 5 ribu kan soalnya disini sebutin 5 ribu dari labernya sedangkan untuk yang standar itu bisa kita cari dengan cara ini standarnya dikali sama total produknya total productionnya standar itu kan 1,6 jam untuk memproduksi satu jenis unit kan kalau 3 ribu ini tinggal kita kaliin aja gitu 1,6 dikali 3 ribu nah makanya hasilnya 4.800 kalau udah kita bisa ngitung selisihnya selisihnya berarti disini 1.600 dapat dari standar trade-nya itu kan tadi 8 dolar dikali sama 5 ribu dikurang 4.800 hasilnya 1.600 unfavorable unfavorable karena disini dia itu menggunakan lebih banyak dari clever hour dibandingkan yang udah ditetapin oleh standarnya gitu karena disini unfavorable judulnya udah deh kalau udah kita tinggal nyapin jurnal umumnya nih jurnal umumnya kan berarti disini sebenernya ada 2 yang utama ya ada work in progress dan wages payable kalau temen-temen bingung nanti temen-temen tuh bisa netapin wages payable dulu nih berapa nih wages payable-nya kan berarti tadi kan kita bayar sesuai aktualnya kan yaitu 8,6 dikali sama 5 ribu dolar eh 5 ribu dolar 5 ribu jam yang udah dikerjain sama sih pegawainya itu nah kita hasilnya adalah 43 ribu untuk yang work in progress ya itu kita bisa dapat output dari 5 ribu atau disini langsung aja ya standardnya standard quantity-nya itu kan tadi 4.800 jam dikali sama 8 atau standard trade-nya itu 38.400 soalnya kalau yang work in progress ini itu tuh angkanya itu itu udah yang berdasarkan standar perusahaan gitu makanya disini kan kita makanya itu standard quantity dan juga standard rate 8 dolar nah sisanya adalah variannya yang udah kita hitung sebelumnya untuk yang labor rate itu 3 ribu untuk yang efisiensi itu 1.600 udah deh soal nomor 5 kayak gini ada yang masih bingung nggak jadi kalau di soal nomor 5 ini intinya itu kalau misalkan yang ditanya adalah materials price ada price-nya atau rate-nya itu temen-temen fokus bisa eh bisa fokus ke selisihin antara price atau rate-nya gitu kalau efisiensi berarti selisihnya itu kuantitinya entah itu labor hours atau mungkin emang kuantiti dari direct materials ya gitu itu aja sih mungkin kata kuncinya mungkin deh kalau udah kita ke soal yang terakhir yaitu tentang MOH cost varian sis nah jadi untuk yang soal terakhir ini tibalah di soal yang paling susah menurut gua soalnya disini ada banyak elemen-elemen ya dan temen-temen harus nyari kayak ada ada elemen yang nggak disebutin mesti disuruh dicari gitu kayak misalkan nih nanti dulu deh bahas soalnya dulu disini si modong company itu menggunakan standar costing untuk memproduksi machine paste dari printing equipment nah ini adalah data-datanya data-data dari aktualnya ya disini aktualnya berarti variable MOH-nya disini 718 ribu disini kan ada tulisan incurred berarti aktual kalau yang ini variable MOH rate hour berarti itu disini masuk ke flexible budget soalnya disini tuh ada kata-kata rate berarti itu lebih ke arah dia itu sebenernya udah dibudgetin gitu dibudgetin standar itu segini 11 dolar makanya dia disini masuknya ke flexible budget terus untuk yang fixed MOH yang incurred berarti yang aktual itu 305 ribu dolar yang budgetnya adalah 280 ribu dolar oke deh kalau udah kita langsung masuk aja ke jawabannya jadi temen-temen nanti bisa tulis informasi-informasi yang ada disini mau itu kayak yang ada di jawaban ini atau mungkin langsung tulis kayak gininya cuman kalau langsung tulis kayak gininya takutnya temen-temen nanti bingung jadinya kayak nggak bisa nge-compare antara saat actual dan flexible budgetnya jadi gue saranin pakai template yang kayak gini disini kan output unitnya udah diketahui ya disitu maupun actual dan flexible budget itu sama sebesar 65.500 kemudian untuk yang allocation base allocation base itu kita lihat disini 81 81 875 nah kan berarti disini dia base itu menggunakan machine hour gitu kan machine hour sebesar 81 875 sedangkan disini dari dua angka ini kita bisa nyari allocation base per unit ya allocation base per unit ya itu kita bisa bagi antara allocation base dibagi sama output unit ya nah ini kita dapat allocation base per unit untuk actualnya nah kemudian untuk informasi yang lainnya itu sama sampai di bagian ini fixed MOH per hour disini kan baru diketahui fixed MOH nya aja kan fixed MOH nya itu kan kalau yang actual itu 305.000 kalau yang flexible adalah 280.000 dan disini kita bisa cari berarti hour yang dibutuhkan tadi kan 81.875 nih sedangkan fixed MOH nya itu kan 305.000 ya udah tinggal kita bagi aja nih antara cost nya dengan allocation base nya nah ini adalah rate untuk fixed MOH per hour nya untuk yang actual nah kalau yang flexible budget dia itu bakal gak ada di bidang ini nya nih allocation base nya allocation base nya itu atau total machine award nya itu dia gak ada gak diketahui flexible budget tuh jadi cara nyari nya itu tadi kan disini kita dapet ini ya angka ini nih standard machine hour allowed per unit of output dengan kata lain kalau ada kata-kata standard berarti dia itu udah masuk ke budgeting bukan actual nah ini kan kita masukin disini kan 1.3 allocation base per unitnya nah allocation base nya bisa kita cari caranya itu tinggal kita kaliin aja nih antara output unit dengan allocation base jadi hasilnya 85.150 kemudian untuk yang variable MOH nya itu bisa kita cari dengan cara disini kan output unitnya adalah 65.500 nah habis itu kita kaliin dengan allocation base per unit ya lalu kita kaliin dengan variable MOH per hour nya kenapa? soalnya kan kalau variable itu kan bergantung pada total outputnya kan dimana sini kan outputnya itu adalah 65.500 unit kita kaliin dengan allocation base per unit ya kita kaliin lagi dengan variable MOH per jam nya yaitu 93.6 936.650 kalau udah habis itu kita tinggal cari yang fix MOH per hour nya ini sama remusnya kayak tadi tinggal fix MOH dibagi sama denominator level in machine hour nya yaitu 73.000 nah bedanya dengan yang ini kalau yang actual itu dia fix MOH per hour nya dia pakai jam yang emang udah ditentuin nih udah ditentuin atau yang udah terjadi di tahun tersebut atau di bulan tersebut kalau yang di flexible budget itu dia baginya sama yang udah jadi standarnya gitu denominator level itu istilahnya kayak standar standar dalam machine itu 73.000 nah kalau udah kita masuk ke analisis ini nih fourth variance analisis nah ini emang agak sulit cuman kalau temen-temen perhatikan judulnya itu temen-temen bisa nentuin nih kali-kali ini yang mana aja gitu jadi yang buat actual result berarti kan disini kan hasil aktualnya nih hasil aktual dari si VMOH nya VMOH nya berarti kan disini kan 718.000 tinggal kita salin aja nih abis itu kita loncat dulu ke bagian actual input quantity dikali sama budgeted rate nya nah ini tuh disini berarti tinggal kita kalin aja antara actual inputnya ini kan berarti inputnya itu kan tadi machine hour ya 81.875 jam dikali sama rate nya budgeted rate nya yaitu 11 dolar hasilnya adalah 900.625 nah jadi disini kita dapat variannya untuk spending varian sebesar 182.625 ini kita hitung selisih antara yang kanan dengan yang kiri nah ini hasilnya favorable kenapa soalnya kan kita itu sebenernya nge budgeted nya itu kan 900.000 kan tapi kejadian aslinya itu 718 makanya disini hasilnya favorable kita itu untung disitu nah setelah kita bahas di bagian spending varian atau bagian apa ya membandingkan antara rate nya masing-masing nah disini tuh kita bandingin nih sekarang kita bandingin si kuantiti nya disini kan kalau misalkan yang fleksibel budget itu temen-temen bisa cari dengan cara ini allocation base nya dikali sama variable MOH per hour nya itu hasilnya adalah 936 650 sedangkan tadi yang actual input quantitative dikali budgeted ternyata kan udah ketemu nih tadi 900.625 nah makanya disini ada varian nya sebesar 36.025 kenapa lagi-lagi disini kita membahas tentang actualnya nih actualnya disini tuh lebih murah kita kan tadi udah budgetin kan kita budgetin penggunaannya itu hasilnya adalah 936.000 sedangkan yang udah kejadian itu cuma 900.000 nah makanya disini dia favorable jadi selisihnya itu dari kanan ke kiri kalau misalkan dari kanan ke kirinya itu hasilnya negatif berarti dia unfavorable gitu dan kalau yang terakhir disini kita bandingin antara flexible budget nya dengan allocated budgeted nya nah kalau yang flexible budget tadi kan disini budgeted input allowed atau allocation based dikali budgeted rate kalau yang ini sama nih allocation bisa juga dikali budgeted nya dimana disini tuh kita gak ada varian nya guys nah kalau udah kita bisa kita hitung selisih antara yang flexible budgeted dengan yang actual result itu merupakan flexible budget variance nah sini kan selisihnya itu positif berarti dia favorable sedangkan yang PVV nya itu gak ada varian nya makanya disini ada overall allocation dari VMOH sebesar 218.650 kenapa disini sebutnya overall allocation soalnya kan disitu dibudgeting nya itu dia ngebudget sebesar 936.000 tapi actual result itu 718 makanya disini dibilang overall allocation karena alokasinya tuh kebanyakan ketimbang hasil yang udah ketahuan pada bulan ini gitu guys oke kalau udah kita langsung masuk ke yang fix MOH ini masih soal yang A berarti disini untuk fix yang fix MOH itu gak terlalu kompleks dimana disini untuk yang actual cost tadi kan udah diketahui ya sebesar 305.000 sedangkan untuk yang budgeted nya itu 280.000 nih yang ini nah yang ini juga sama disini flexible budget same budgeted langsam regardless output level dimana disini dia tidak memperhatikan output levelnya sama-sama tidak memperhatikan output level jadi sama-sama 280.000 dan yang terakhir nah disini baru dia memperhatikan output levelnya nih dia disini output levelnya pake yang ini allocation based yang flexible budget dikali sama rate nya FMOH per hour hasilnya adalah 326.602.74 oke deh kalau udah kita tinggal hitung selisih-selisihnya kalau yang actual dengan yang same budgeted langsam ini itu untuk mencari spending variance nah disini kan yang sebelah kanan lebih kecil kan nah dia berarti unfavorable disini hasilnya sama jadi gak ada variance nya gak ada selisihnya dan disini dia selisihnya itu yang kanan lebih gede jadi dia favorable untuk bagian price volume variance nya oke deh kalau udah kita tinggal selisihin aja antara flexible budget variance disini kan selisihnya itu adalah 25.000 nih itu unfavorable dan PVV nya itu favorable ini kita andaikan ini minus ini plus jadi kita tambahin hasilnya adalah masih favorable untuk di bidang FMOH nya makanya sini overall located sebesar 21602.74 oke deh udah selesai yang A dan ini nomor terakhir yang B yang B itu apa sih yang kemungkinan menyebabkan VMOH nya ini ada variance nya gitu nah ini jawabannya misalnya adanya utility rates being lower than estimated atau indirect material cost per unit yang juga adanya perbedaan pada saat estimasi ini bisa dibaca temen-temen nah mungkin sampai sini aja dari gue ya kalau mungkin ada yang tanya gak kak mau nanya oh boleh yang tadi yang Lamsam itu dapat dari mana ya kak oh yang ini ya Lamsam ini ya iya kak yang ini yang udah dibudgetin fix MOH cost budgeted itu 280 ribu rata-rata sih kalau waktu itu gue ngerti soal yang ini tuh emang bakal sama gitu angkanya antara yang Lamsam same budgeted dan flexible budget itu angkanya bakal sama jadinya disini bakal jarang ada variance yang bagian ini nih yang gue block itu angkanya dari soal ada di soal gitu say thank you kak oke deh ada yang mau nanya lagi gak kalau gak ada oke thank you guys yang udah dateng makasih thank you juga kak thank you kak